Hai selamat bergabung kembali teman-teman dengan channel saya Adi Jun kali ini saya akan share ya cara mengganti tombol switch BORIU 13mm ya Oke selamat menyaksikan pertama kita buka 8 buah screw ya ini ukurannya sama semua lalu buka aksesori penutup belakangnya kita congkel aja pakai obeng main disini dia ada empat buah pengait lalu buka kopernya ya dengan benda-benda tipis ya disini saya menggunakan pencongkel HP ya atau pembuka casing HP bisa pakai pisau atau benda lain yang sejenis ya kemudian buka klaim kabel power lalu kita perhatikan ya posisi pin dari kabel-kabelnya supaya tidak tertukar bisa juga kita foto terutama untuk pemula ya pin-pin ini terhubung ke kumparan ya dan juga ke brush atau sikatnya ya nah ini partnya yang baru ya yang kita akan pasang dua buah kabel yang ke PLN ditandai dengan dua buah baut ya ini satu yang biru satu lagi yang coklat nanti ini dia hubungan AC ya harus bolak-balik nah kita akan copot yang ke power PLN nya ya nanti untuk mudahnya kita buka dulu ya di konektor yang lama lalu kita pasang langsung ya ke part yang baru di posisinya yang sama seperti ini ya nah ini yang ke PLN salah satunya ya lalu kita cabut ya kabel yang dari kumparan ini dia sistemnya tuh jepit ya di partnya itu yang lama ya dia ada semacam pinnya untuk ngejepit kita bisa geser kiri atau ke kanan ya sembar kita tarik kabelnya atau bisa juga langsung kita congkel pakai pinset pelan-pelan saja ya nah sudah copot ya lalu langsung kita pasang ke part yang baru ya ke posisi yang sama lalu ulangi langkah yang sama untuk kabel-kabel berikutnya ya sampai selesai 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 klik klik selamat menikmati selamat menikmati pinnya ya, kita cek kembali ya pin-pin yang terpasang aku sudah kuat dan dua baut itu sudah kencang kembali ya kita periksa lagi ini konektor atau baut yang PLNnya kita kencangkan kembali setelah itu kita rapikan kembali ya kita posisikan kembali kabel-kabelnya ke tempat semula dan jangan lupa ya kita pasang kembali klaim kabel power itu dan jangan lupa juga ya kita bersihkan debu-debunya lalu minyaki bearingnya ya saya menggunakan minyak mesin jahit disini dan untuk gearnya kita kasih grease ya atau stem pad ataupun gemuk ya gunakan secukupnya saja setelah itu kita pasang covernya ya lalu pasang kembali skru-skru-nya ya 8 buah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati langsung kita tes ya nah ini sudah menyalah ya kita tes bolak-balik reversible-nya kita tes berputar normal ya nah ini tombol untuk tembok dan yang bor biasa ya nah disini ada kendala sedikit ya di tombol on off otomatisnya ya dia tidak main dan terlalu mendem ya mungkin di video nanti saya akan ganti ya dengan yang lama kalau yang lama dia agak menonjol ke atas nah ini untuk speednya berfungsi ya normal terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like share serta subscribe-nya wassalamualaikum boom ya